Anak-anak milenial membuat sesuatu apa sih yang diketahui dari masalah big data ini Untuk bisa melakukan sesuatu yang misalnya berguna bagi loang sekedar Untung-untungnya kalau bisa memberikan hasil Memberikan hasil bagi diri sendiri atau grupnya Misalkan Permikkomnas Kalimantan Di sana itu apa sih yang paling optimalnya Oh mungkin di sana belum ada penjualan marketplace Oh yaudah yang UKM-UKM kita kumpulin Bikin marketplace tentang UMKM Oh di sana belum ada Grab Itu peluang bikinlah aplikasi Grab Jangan kalah dengan kabupaten Kemarin tuh saya yang deket Jogja itu apa sih Nah di situ kabupaten Rupa saya yang deket Jogja itu apa ya Deket Solo Nah adalah pokoknya di situ Dia malah meniru aplikasi-aplikasi yang sudah ada di nasional Kayak Bukalapak terus Tokopedia Seperti itu Mereka pemerintahnya bikin aplikasi seperti itu Luar biasa Kebetulan kemarin saya diminta untuk penilai digitalisasi Di perusahaan-perusahaan maupun lembaga ya Jadi saya tahu oh IT-nya keren-keren tuh sebetulnya Dan salah satunya di situ Nah inilah cerminan dari masalah IT yang sekarang ada Yang tadinya melalui broadband network saja sekarang Bisa melalui online Yang dulu tatap muka di kelas kuliah sekarang bisa online Yang dulu seminar-seminar aja kan harus bikin di gedung dan sebagainya Sekarang dengan biaya murah meriah gitu kan Pakai online seperti ini Saya nggak perlu dibiayain tiket ke Kalimantan Tetapi dengan cara kasih link zoom aja bisa gitu ya Pak Mambang ya Sangat mudah Kayak kemarin ikut Rakornas nggak Pak Mambang? Ikut Bu, ikut Bu Nah kelebihannya itu kalau dulu kan ikut Rakornas klinik Satu orang tuh cuma satu Sekarang bisa ikutin semua ya sebetulnya Kalau mau bayar kan ikut yang pakai zoomnya Tapi kalau mau gratis juga kan bisa nonton lewat Youtube Jadi semua itu dengan adanya teknologi itu gampang gitu ya Walau kadang disebut rugi kan nggak juga Karena kita tugasnya adalah memberikan keilmuan-keilmuan bagi perbuangan tinggi seluruh Indonesia Keren nggak Pak Pak Mambang ya? Keren Bu, kemarin Bu Ya, rekornasnya keren Terus kemarin juga kita udah di ini kan Masa Alam Kita udah di resmikan lembaga akreditasi mandiri Nah makanya kan kalau dulu-dulu kan kita harus meeting-meeting ketemu Ya sekarang jum-jum begini aja efektif itu Pak Dulu biasanya harus ketemu di mana biaya mahal Sekarang gini-gini doang udah gampang gitu Jadi emang teknologi itu harus sangat Sekarang itu sangat membantu sekali ya ke kita Nah ini adalah pergeseran paradigma dalam komputasi big data ya Yang memang tadinya hanya menampilkan data Dulu saya bekerja dulu tuh di Nusantara Sistem Internasional Bekerja kalau kita memberikan solusi itu Mainstream, AS400 dan sebagainya ya Dengan aplikasinya pakai developnya pakai Kobo, RPG dan sebagainya Karena dulu tuh hanya menampilkan data saja udah luar biasa gitu kan Menampilkan data, menyatukan data, RAP-nya bagaimana bikin aplikasi sistem informasi Manajemen apa? Manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen operasi dan sebagainya Kalau sekarang kan enggak, sekarang itu langsung dengan data-data itu pakai relation database Kemudian di situ bisa diolah data tersebut Sampai dengan data-data yang sekarang kan bisa luar biasa tuh Bukan hanya data tekstual saja Bukan hanya data-data yang ada masuk di situ Tapi bisa juga melihat data-data yang ada di luaran Baik gambar dan sebagainya Saya kemarin ini, tahun kemarin lah Saya dengan Kementerian Pariwisata masuk ke ruangannya Google Masuk ke dalam Itu memang menganalisisnya dari mulai orang men-tweet Di Instagram, apa sih yang lagi Orang sangat happening membicarakan apa nih jam ini, detik ini Itu kelihatan Kelihatan banget terlihat Saya bersyukur karena kan saya datengnya juga sama Pak Menteri Kalau orang lain mungkin belum Enggak boleh karena memang waktu itu belum dibuka tahun 2019 Memang enggak dibuka buat umum Maksudnya itu kantornya, kantor Googlenya Tapi saya bisa melihat gitu kan Wah itu big data banget Yang dia pakai dan di layar besar itu Tembok itu terlihat Sekarang lagi diomongin Misalkan Kemensos gitu Dengan masalah gituannya Dan yang jelas Kalau saya lihat dari semua yang ada itu Bukan hanya aplikasi yang bagus Kebetulan kemarin itu saya Menilai Kementerian Sosial loh Dari si aplikasi kita tanyakan Pak, permasalahan yang di Kementerian Sosial itu adalah Masalah data Kemudian bagaimana Mencairkan dari data tersebut Bagaimana cara monitor Wah ini pokoknya udah ter-IT kan Udah bagus Gimana Pak, coba lihat Benar secara aplikasi, benar Makanya kemarin kaget sekaget-kagetnya Wah ternyata bukan hanya teknologi informasi Bukan hanya sistem informasi Bukan hanya itu saja Software, brandware Dan sebetulnya adalah Thinking kita yang penting Benar dan salahnya Bagaimana mengimplementasikannya Kalau kita sudah ada kerangka How to implement it Bahwa kita itu harus berguna Harus baik dan sebagainya Insya Allah Negara kita itu aman Sentosa Dan para mahasiswa juga Kalau punya Nasional character building Dan punya kemauan Punya jiwa memang yang untuk Aktif Kreatif Antisipatif Dan memang Berbagi Berbagi How to giving the nation How to giving for Self Untuk dirinya sendiri Bagaimana juga Giving terhadap Amamaternya Bagaimana giving terhadap Lingkungan sekitarnya Itu bisa Terinikan lah Kira-kira seperti itu Hilang lagi nih ya Komputer satunya Nah Sekarang adalah Konsepnya berbagi Produsen berbagi Tugas dengan Consumer Contohnya Kalau saya Mau beli Bubur ayam Saya pesen nih Bubur ayam Lewat Bokut Nah kan Akhirnya Si penjual Bubur ayam kan tahu tuh Klik-klik-klik Di sana Dan kita bermainnya Di mana Di platform Platform yang main Di situ Nah ini juga Harus Mahasiswa Mahasiswa sekarang Milenial Harus melihat Peluang Seperti itu Big data sendiri Tadi udah Disampaikan ya Detail teknisnya Kalau saya lebih Kemanfaatannya Penggunaannya Begitu ya Bagaimana Yang dimaksud Big data itu Ya karena Adanya penggunaan Internet tadi Kembayangkan tadi Data Manusianya aja Cuman sekian Ratus juta Tetapi Subscribenya Tiga ratusan sekian Yang kedua Permasalahnya adalah Penggunaan smartphone Dan social media Semua itu Tiga ini itu Bisa dianalitik ya Dan Ada juga Digital sesi media Ada gambar-gambar Ada video Ada smart device Itulah yang memungkinkan Menjadi pengolahan Dari big data Nah Data sendiri Ada data terstruktur Dan yang data Tidak terstruktur Dan ada juga Data yang semis terstruktur Seperti itulah Jadi Datanya juga Macem-macem Dan mengenal Trivi pada big data Sendiri ada Volume Ada velocity Ada variety Seperti itu Jadi pemilahan-pemilahannya Dan sebagainya Tadi sudah dijelaskan Oleh Pak Inilah Pak Mambang Kemudian Cara kerja big data Sendiri tadi Mengintegrasikan Mengkelola Dan menganalisis Kalau zaman dulu Kan surat kabar Bagaimana Memprosesnya Kalau sekarang kan Sudah pakai Dari data-data Tekstual Dan sebagainya Seperti itu Jadi Si KAS Tepat sendiri Melihat dari Sosial media Gaming Entertainment Dan Macem-macem Sampai pembayaran Perbankannya pun Itu Saling sambung Menyambung Jadi Kalau kita Bisa melihat Peluang di sebuah daerah Kalian sebagai Mahasiswa Harus bisa melihat Bahwa Big data itu Bisa kita Optimalkan Bisa kita Proses menjadi Sesuatu Yang bisa manfaat Kita sebagai Orang-orang IT Paham Bagaimana Big data Hubungannya dengan Code computing Kemudian hubungannya Dengan analisisnya Bagaimana Mendepelepnya Bagaimana Merapikannya Nah Itu bisa tahu lah Yang jelas Big data itu Bisa masuk dalam Lingkaran kegiatan kita Hidup dan kehidupan kita Ya Baik ekonomi Politik Sosial Budaya Gitu kan Bisa berbagai macam Gitu kan Nih Tadi udah Sampaikan Yang jelas Big data Serta analitiknya Di berbagai bidang Itu bisa Membantu Dari sisi Pendidikan Pendidikan Contohnya Melihat Bagaimana Memantau Level-level Anak-anak SD SMP SMA Dan sebagainya Di petakang Kebutuhannya bagaimana Ini pokoknya bisa Di pendidikan Model pembelajaran Bagaimana Kehidupan sehari-harinya Bagaimana Begitu kan Iriter Asuransi Media dan Hipuran Manupaktur Health Car Dan sebagainya Yang jelas Big data bisa diproses Dengan berbagai Output-output Yang bisa Membantu Kita Dalam Pemprosesannya Yang tentunya Dengan big data itu Harus memberikan Sesuatu yang Pemanfaatan Untuk negara kita Misalkan Kita membuat Sebuah E-ekonomi Kita bisa Membuat Pemetaan Dengan data-data Yang ada Kemudian Perilaku Manusia Oh disana itu Ternyata perilakunya Tentunya bisa dibaca Juga Pendidikannya Disana Ternyata Kebanyakan Belajarnya Ke pesantren Misalkan Oh yaudah Berarti Artinya kita bisa Menganalisis disitu Bahwa pendidikan Disitu harus Dibutuhkan Tenaga-tenaga Pesantren Semua itu Bisa dianalisis Jadi Big data Percuma Ada Kemudian Analitiknya Juga Percuma Ada Kalau tidak Ada Kemanfaatan Hidup dan kehidupan Kita sekarang Sudah Terdigitalisasikan Apapun juga Namun Tetap kita Sebagai manusia Harus bisa melihat Harus mempunyai Vision Untuk Meoptimalkan Dari data Dan analitiknya Itu saja Dari saya Singkatnya Yang jelas Kalau tekniknya Tadi sedikit Derepaparkan Mudah-mudahan Bisa memanfaat Namun Tetap saya berharap Pertemuan kali ini Sebagai momentum Kalian untuk berpikir Apa sih Sumbangsi Dari Permikomnas Kalimantan ini Membuat latihan Karena sudah bisa Paham Big data Bikinlah aplikasi Dan sebagainya Kita bikinlah Analitik data Kerjasama Disko Kerjasama Telkom Barangkali Seperti itu Kalian tidak bisa Berdiri sendiri Kalian harus berkolaborasi Kalau saya selalu Menggunakan sistem Model kolaborasi Karena data Kita tidak milikin Sebagai mahasiswa Atau akademisi Yang mainannya Jadi luar Karena kita akademisi Itu tahu teknisnya Tapi How to implement Kita harus gaul Jangan pinter sendiri Di kampus Mohon maaf ya Pemambang Kebanyakan kampus Pinter sendiri Juara robot Juara seminar Kemudian Juara ikut Konferens Satu Kedua 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 Kemantaatannya Di luar lingkungan Kampus kita Biasa-biasa aja Gitu kan Saya contohnya Di Ambon Turun Dari bandara itu Ga ada grep Ga ada apa Mobil berjejer Motor berjejer Ada di suatu tempat Saya bilang Kalau ini bikin aplikasi Kan gampang Kita ga pusing-pusing Gitu kan Melihat kelakuan orang Artinya Big data Kemudian Menganalitik dan sebagainya Itu harus bermanfaat Dan ini adalah Challenge sebagai Permikomnas Kalimantan Untuk lebih keren lagi Lebih bermanfaat lagi Gitu ya Pak Mambang Ya Gitu Banyak-banyak diskusi Sama kami Para senior Yang memang lahir Lebih dulu Gitu kan Ya kalau lahir Belakangan Mungkin kita juga masih Ya kita juga Orang-orang milenial Ya Pak Mambang Orang milenial Pada jamannya Gitu kan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Nina Paterinya Mungkin Selanjutnya ini Adalah sesi Tanya-jawab ya Untuk Teman-teman Yang ingin bertanya Mungkin silahkan Langsung On mic aja Silahkan Sebutkan namanya Dan juga Pertanyaannya Untuk Pateri Pak Bambang Ataupun Ibu Nina Silahkan Langsung On mic aja Untuk teman-teman Halo teman-teman Mungkin kalau Bisa lewat chat juga Jadi Sebutkan namanya Asal universitas Sama Pertanyaannya Ditujukan ke siapa Terima kasih Terima kasih. Dari teman-teman, mungkin saya dulu yang bertanya ya, Pak Mambang dan Bu Minah. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Mambang. Terkait big data tadi yang Bapak sampaikan kan, tentang era industri sekarang kan, 4.0 itu era inilah terjadi inovasi-inovasi terhadap penyimpanan data dan juga pengennya tentang data. Potensi saya itu, saya tertarik menjadi seorang data saintis. Tapi jujur saja, masih banyak sekali yang saya ketahui terkait menjadi seorang data saintis. Mungkin saya ingin bertanya, bagaimana sih awal-mula? Pokoknya apa-apa saja. Tadi kan memang sudah Bapak sebutkan fondasinya, TK, statistik, dan komunitas. Tapi apakah ada lagi selain itu? Atau bagaimana menjadi seorang data saintis untuk seorang pemula seperti itu, Pak? Alur-alurnya atau bagaimana? Terima kasih ya untuk moderator. Jadi pertanyaannya sangat menarik sekali. Mungkin ini dialami juga oleh teman-teman yang pemula. Tapi intinya, pesan saya kepada adik-adik mahasiswa, kalian kan berada di bidang teknologi informasi. Artinya, sebagai tahap awal, untuk maju ke arah data saintis, kita kuatkan dulu di algoritmanya. Kuatkan di algoritma. Biasanya dalam mata kuliah kita kan biasanya ada logika algoritma. Karena apa? Karena nanti dari logika algoritma itulah yang akan membawa adik-adik ke pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Artinya kalau misalkan kita berbicara logika algoritma, sepertinya pastinya kita akan berbicara tentang tipu data, sebagian macam. Sebagian tahap awal, kuasainlah dulu logika-logika algoritma dan cara-cara berpikir computational thinking-nya. Nah, mungkin seperti itu. Karena dari tahapan itulah, akan membawa adik-adik nanti kepada tahapan yang lebih advanced. Kalau semua tahapan itu sudah dijalani dulu, kuatkan di bidang logika algoritma, baru nanti biasanya dalam setiap semester itu kan pastinya ada statistik gitu kan, kuatkan juga statistiknya. Nanti dari situ ya, bidang-bidang ilmu-ilmu data saint itu akan ada feel-nya. Karena data saint ini bukan hanya punya orang-orang IT, kalau data saint ini, karena ini sifatnya umum, siapapun bisa belajar. Siapapun saat ini sudah bisa belajar untuk menjadi seorang data saintis. Jadi tidak terpatok dia harus lulusan IT gitu kan. Yang lulusan, di luar lulusan IT itu sangat mendiminasi untuk saintis gitu kan. Karena dia apa? Dia fondasinya itu, fondasi untuk menguasai data saintis itu adalah matematika, kemudian juga ilmu statistik, kemudian juga berkaitan dengan ilmu komputer. Kalau tiga fondasi ini adik-adik bisa kuasain gitu kan, karena saya berbicara bersifat teknisnya, untuk menjadi seorang data saintis itu berdasarkan nanti juga dengan pengalaman-pengalaman itu akan jauh lebih luar biasa sekali. Jadi itu tahapan-tahapannya. Jadi banyak baca juga. Banyak baca, kemudian juga banyak nyari-nyari belajar projek atau ikut projek dari dosen. Berarti itu kan, untuk menjadi seorang data saintis. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Mambang. Untuk teman-teman beserta mungkin bisa mengisi absen ya. Ini ada di chat zoom-nya. Silahkan teman-teman mengisi link absensi. Ini kegiatan kampus atau permikomnas? Kegiatan permikomnas kan? Kerjasama sama kampusnya enggak? Ada juga, Bu. Ada juga, Bu. Ini ada pertanyaan lagi dari dari Ayu, lulusan Universitas General Ahmad Yani. Nah, dia ingin bertanya mengenai big data. Menurut Bapak dan Ibu, perkembangan perkembangan big data di Indonesia, apakah saat ini sudah maksimal? Mungkin dari Pak Mambang dulu. Atau mungkin dari Ibu, silahkan. Oke, kalau menurut saya sih, belum banget ya. Belum banget. Karena satu datanya aja belum jadi. Pak Jokowi kan minta tuh ya, tanggal di Agustus kemarin itu harus membuat satu data. Itu belum. Kemudian antar kabupaten kota juga belum terhubung. Kemudian data-data di dalamnya aja belum ada. Nah, seperti itu. Namun, kalau misalkan melihat dari data-data media sosial, data-data yang digunakan handphone aja, itu bisa-bisa aja dari situ. Yang realnya itu sebetulnya big data itu kan diharapkan setiap manusia yang ada di Indonesia atau katakanlah sumber daya yang ada di Nusantara ini bisa teridentifikasi dengan baik dan bisa dioptimalkan. Nah, itu baru pemanfaatan sangat sempurna mengenai big data. Apakah sumber dayanya itu? Yang pertama adalah sumber daya manusia. Apakah itu sudah tersimpan datanya dalam bentuk database atau data-data yang lainnya? Kan belum. Bisa-bisa berubah saja. Kemudian data yang terkecil dari RTRW-nya. level-level pekerjaannya, usianya, dan sebagainya. Itu kan harusnya sudah rapi. Masalah UMKM aja, contoh saya. Bikin pelatihan UMKM, pelaku industri rumah, belum pada punya datanya seperti itu. Data-data pertanahan gitu kan, itu juga harus ada data-data basicnya yang bisa kita optimalkan. Artinya tantangan kita semua di sini, apalagi tadi kita bahas masalah maritim, masalah laut yang luar biasa. Kita nggak perlu ekspor daging dari Australia. Nggak perlu ekspor garam. Kalau kita sudah memiliki data-data, oh di sini makanan bagus ini. Bikin pertanakan, oh laut kita banyak, udah makan ya. Apalagi di Kalimantan, makan ikang lah kita. Ikang-ikang bikin pintar. Jangan makan tentaknya atau makanan khas-korea. Itu orang luar. Ya kan? Anak-anak sekarang senang tuh. Gaya-gaya banget makanan Korea. Betul, betul. Jangan lah ya makanan seperti itu. Makan ketenraki. Ya makan yang paling sehat itu ikan gitu kan. Negara kita luas banget dari Sabang sampai Merauke. Data-data seperti itu, kalau kita petahkan semuanya dan kita optimalkan, negara kita ini kayak raya luar biasa gitu kan. Seperti itu. Jadi menurut saya masih belum optimal banget gitu kan. Seperti itu. Belum maksimal, Bu ya. Jadi, Bu. Kalau menurut Bang-Bang, bagaimana, Bu? Ya, seperti yang sudah disampaikan Ibu Nina tadi, memang kita masih penganfaatan big data itu memang kita akui, kita masih belum maksimal. Contohnya saja ya, adek-adek coba lihat juga. Misalkan, saya analogikan juga ya, secara sederhana. Kita punya kartu itu di dompet banyak sekali kan. Nah, gitu kan. Ada kartu KTP, ada kartu SIM, dan masih banyak kartu-kartu yang sangat lainnya. Nah, itu kan artinya apa? Data-data kan masih tidak terintegrasi. Seperti itu ya. Karena harapannya, seperti disampaikan Bu Nina tadi, harapannya pemerintah itu, kita punya satu pils data saja, satu data ya. Artinya dengan satu data itu nanti semuanya akan diproses untuk kemasalahan umat manusia. Seperti itu. Kalau sekarang kan kita datanya dalam setiap instansi atau apa-apa itu banyak sekali. Bahkan datanya masih belum palit juga. Harapannya, kedepannya, marilah kita sama-sama untuk memperbaiki ini semua. Seperti itu ya. Harapannya pun ada di mana? Harapannya ada di adik-adik mahasiswa untuk bisa melanjutkan dari proses-proses yang ada. Seperti itu. Oke. Oke, begitu. Itu pertanyaan pertama tadi, Pak ya. Bu, ada pertanyaan yang kedua dari Ayo juga. Kalau di zaman sekarang, menurut Bapak dan Ibu, yang paling penting di antara AI, data, data analisis, dan data sains, itu yang mana yang paling penting? Mungkin dari Pak Mambang Raju, silakan. Oke, ya. Pertanyaannya menarik sekali ya. Karena memang kita berbicara tentang masa depan, kayak gitu kan. AI itu berbicara tentang masa depan juga. Data itu berbicara tentang bagaimana proses analisis data kita ke masa depan, kayak gitu kan. Data analitik itu melakukan proses ke masa depan juga. Kemudian juga data sains itu saat ini dan masa depan. Tentu semuanya sangat penting ya. Karena ini hanya bagian topik per topik saja. Seperti itu. Intinya, apapun yang kita berbicara itu pasti akan menjadi sebuah bermanfaat. Jadi, menurut asumsi saya, semuanya penting. Karena kita berbicara untuk masa depan. Seperti itu ya. Sudah ya Pak? Bagian saya? Ya, silakan Bu. Ya, memang betul. Ya, namanya AI, big data, data science, data analytics itu kan tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Yang jelas bagaimana kita harus melihat hardware-nya bagaimana. bukan hanya dari sisi AI, big data, data science, data analytics, tapi dari mana kita juga lihat hardware-nya. Harus benar, harus bagus. Kemudian software-nya yang tadi. Kemudian brandware-nya, manusianya. Dan top leaders-nya. Need-nya. Keinginannya. Itu yang penting itu. Nah, semuanya harus running dengan tadi jiwa yang memang harus memperbaiki. Memperbaiki. apaan disebutnya itu mereka peri. Membetulkan, menyempurnakan yang ada. Saling mendukung antara data-data yang ada. AI, big data, data science, data analytics, dan lain sebagainya. Yang bisa men-support kemanfaatan goal-nya itu apa. Goal-nya itu apa. Nah, itu sebetulnya yang paling penting. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Jadi itu ya jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, Bu, ada dari Bahrul dari STMiga Banjarbaru. Perusahaan ini kan mempunyai banyak data serta analisisnya. Mungkinkah sebuah perusahaan menyerahkan proses analisis data yang dimilikinya itu ke pihak luar? Begitu? Mungkin dari Ibu dulu. Ya, memang kan zaman sekarang itu analitik-analitik bukan hanya oleh sendiri, riset-riset juga kan. Makanya tadi, konsep kolaborasi itu penting. Ya, kalau punya duit ya keluar aja. Gak masalah. Kan sekarang banyak. Nah, hasil kegiatan-kegiatan yang sekarang dengan adanya digitalisasi dari berbagai macam hidup dan kehidupan akhirnya tumbuhlah perusahaan-perusahaan dengan parietas yang baru. Ada yang tugasnya, pekerjaannya dari perusahaan tersebut menganalitik, ada memproses, dan sebagainya. Seperti menyimpan data pakai cloud computing, kayak Sigma itu, PT Sigma, Jakarta kan perusahaan seperti itu. Jadi, saling inilah, saling mendukung lah. Kalau kita perusahaannya tidak punya sendiri dan optimalkan keluar, ya gak masalah sebetulnya. kan di dalam perjanjian B2B, bisnis to bisnis, itu ada klausel-klausel yang saling menguntungkan harusnya, menutup masalah security-nya, dan sebagainya. Itu ada. Oke, baik Bu. Kalau menurut Pak Mambang, gimana Pak? Ya, mungkin sudah dijelaskan sama Pak Nina tadi, secara komprehensif, seperti itu ya. Karena memang era sekarang itu era keterbukaan informasi. Era keterbukaan informasi ini, kita tidak akan pernah bisa lepas juga dari eranya sharing, kayak gitu kan. Karena yang bisa bertahan sekarang gitu kan, bisnis apapun, itu adalah bisnis yang bersifat sharing seperti itu ya. Karena sudah dijelaskan Bu Nina tadi, kolaborasi itu adalah kata kunci kita untuk menghadapi era revolusi industri PowerPoint OMI seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Pekanan selanjutnya Pak ada dari Alwi Rafli Nasibion dari Institut Teknologi Medan, Sumatera Utara. Pertanyaannya, hasil yang didapat dari pengaplikasian Big Data merupakan bentuk dari mana? Mungkin dari Pak Mambang, mungkin silakan. Hasil dari kayak gimana tuh maksudnya? Hasil dari pengaplikasian Big Data keuntungan bentuk dari mana? Nah, mungkin seperti keuntungannya mungkin Pak ya. Pertanyaannya kan hasil yang didapat dari pengaplikasian Big Data merupakan bentuk dari mana? Mungkin bentuk mungkin dari si Mas Alwi Rafli ini bagaimana? Keuntungannya atau apanya gitu? Bentuk maksudnya gimana ya? Ya, kalau misalkan kita berbicara tentang keuntungan Big Data tentunya kita proses analitik sangat menguntungkan sekali ya. Sangat menguntungkan sekali. Karena apa? Karena dengan proses analitik seperti itulah kita bisa mendapatkan sebuah value-value dalam dunia baik itu di bidang apapun ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Dina keuntungannya sangat luar biasa seperti itu ya. Value-value yang kita dapatkan seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita berbicara tentang analitik Big Data semuanya pasti akan mendapatkan hasil seperti itu ya. Karena dari situlah kita mendapatkan sebuah knowledge baru gitu kan. Pengetahuan baru seperti itu. Jadi, tidak ada yang apa? Tidak ada yang sia-sia selama kita mempelajari proses analitik Big Data. Mungkin seperti itu. Semuanya akan mendapatkan value di situ. Oke, baik Pak. Terima kasih. Lanjut aja pertanyaan yang selanjutnya. Silahkan. Pertanyaan selanjutnya ini Pak ada dari Rida Halim Wahyugi dari STM IK Banjarbaru ingin bertanya tentang yang pertama pertanyaannya itu bagaimanakah ciri bahwa pengelolaan data tersebut sudah baik dan menjarahkan sudah baik pengelolaan datanya. Pertanyaan keduanya apakah Big Data tersebut akan didelep dalam waktu tertentu? Itu mungkin. Silahkan Pak. Jadi begini ya, pengelolaan Big Data itu pengelolaan Big Data. Tentunya kalau misalkan kita ambil sampel contohnya misalkan seperti Singapura. Singapura itu dia punya apa? Tapi dia bisa maju. Karena apa? Karena dia membangun berkaitan dengan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia itulah yang dibangun nanti yang bisa untuk menganalisa sebuah pola-pola berkaitan dengan Big Data. Seperti itu ya. contohnya juga sekarang misalkan kayak Uni Emirat Arab kayak gitu kan. Uni Emirat Arab pun sekarang sudah menerapkan ada kementerian-kementerian di bidang Artificial Intergen. Artinya apa? Misalkan di Uni Emirat Arab sendiri awalnya dia masih belum paham bagaimana sih cara mengorbitkan sebuah setelit. Sekarang dia sudah bisa mengorbitkan setelit sendiri. Seperti itu kan. Nah itulah artinya keinginan dari sebuah negara kayak gitu kan untuk berubah tergantung dari sumber daya manusianya juga. Yang ketanyaan kayak gitu kan kalau berkaitan apakah Big Data gitu kan akan didelet dalam waktu tertentu ya tergantung kebutuhan juga ya mau datanya seperti apa yang misalkan mau didelet seperti itu kan tergantung dari perusahaan-perusahaannya juga ya. Jadi tidak bisa juga ya kalau misalkan kita melihat datanya itu kapan kita bisa kita tidak bisa asumsikan juga ya kapan datanya itu dihapus atau tidak ya tergantung kita menganalisisnya seperti apa seperti itu. Data yang masa lalu ataupun juga data yang masa karena berbicara tentang Big Data itu berkaitan juga dengan klasifikasi dan juga berkaitan juga dengan prediksi. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak dari Mas Huda Putra mahasiswa IT Telkom Perwokerto pertanyaannya apakah membuat Big Data hanya dengan menganalisis data dengan algoritma tetapi tidak didukung dengan kemampuan bahasa pemograman yang tinggi gitu Pak apakah bisa menjadi data saintis yang baik kalau sudah kita berbicara yang level advance tentu harus sinkron semuanya jadi proses-proses menjadi seorang data saintis yang memang advance itu harus didukung juga dengan kemampuan-kemampuan yang mumpuni baik itu di bidang statistik di bidang matematika dan juga di bidang bahasa pemograman seperti itu karena semuanya terintegrasi bahasa pemograman itu untuk menggunakan tools-tools yang ada di komputer kayak gitu kan kemudian juga statistik itu untuk visualisasinya ya kan nah kemudian juga matematika itu adalah untuk menerjemahkan dari rumus-rumus yang ada di case study kita seperti itu ya baik ya jadi itu ya tadi jawabannya dari penenian yang sudah baik untuk sesi tanjawab kita cukupkan sampai ini aja selanjutnya adalah sesi penutupan dan juga sesi foto bersama Pak mungkin minta tolong untuk semua peserta bisa on cam untuk sesi foto bersama teman-teman teman-teman peserta bisa on cam kita akan foto bersama ada dua sesi foto ya yang pertama kayak bebas aja yang kedua nanti ada saya saya arahkan oh ya gak apa-apa yang bisa aja yang bisa on cam tolong on cam penitian apa sudah oke yang kedua yang kedua tolong tangannya untuk semua peserta untuk nandakan walaupun kita semangat oke sambil senyum boleh satu dua tiga oke terima kasih untuk teman-teman peserta dan juga dua metri kita yang luar biasa pada sore hari ini yang sudah menyebabkan hadir di tengah-tengah kesibukan Mas Mambang dan juga Ibu Nina yang sangat luar biasa dan juga sangat berpengalaman di bidangnya dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peta yang sudah hadir juga dan juga terima kasih kepada seluruh penitia pelaksana pada hari ini mungkin jika ada kekurangan kurang lebih saya mohon maaf dan kita akhiri webinar series pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah terima kasih terima kasih semangat sampai jumpa lagi sukses selalu terima kasih salam buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh